Hoke lagi tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di Midsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan BDIB. Karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Sempat diisukan tak akur. Mahfud MD menegaskan hubungannya dengan calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo baik-baik saja. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD manakala hadir di penguguhan tiga guru besar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI Salemba pada Sabtu kemarin 17 Februari 2024. Mahfud MD menyampaikan jika dirinya masih saling berkomunikasi melalui telepon maupun bertemu langsung. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2008 hingga 2013, viral di media sosial bahwa dia tidak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan BDI berjuangan. Padahal pasangan Capres-Cawapres ini tetap kompak, pun demikian dengan BDI berjuangan. Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong. Bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk menjoblos. Jadi empat hari saya ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya tidak ada pertanyaan. Satu jam, satu jam. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.